PEMUKUL REAKSI CEPAT Karena itu latihan ini digelar untuk memaksa sekelompok teroris keluar dari sarangnya. PEMUKUL REAKSI CEPAT Seperti diberitakan sebelumnya, latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat atau PPRC dipusatkan di Pegunungan Biru yang dicurigai sebagai basis persembunyian kelompok teroris jaringan Santoso. Dalam latihan ini TNI menggempur wilayah Pegunungan Biru melalui darat dan udara. Tidak lama digelar, Densus 88 berhasil menembak mati Daeng Karo, salah satu anggota kelompok Santoso di wilayah Perigi, Sulawesi Utara. Daeng Karo merupakan daftar pencarian orang atau DPO yang paling dicari Densus 88. Dari Jakarta, Rifan Alvidian melaporkan.